100 hari di target, paling tidak oleh Presiden Jokowi ini bagaimana Anda melihatnya? Kira-kira DPR mampu nggak 100 hari itu kelar? Ataukah lebih baik jangan pakai target-target seperti itu? Karena yang penting adalah kualitas dari pasal-pasal itu, daripada nanti banyak disambut respon yang tidak baik, baik dari kalangan pengusaha, dari kalangan pekerja, buruh, dan sebagainya begitu. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Terima kasih Bung Walona, ini pertanyaan yang menarik dan menantang. Jadi dalam sisi pembahasan sebuah undang-undang itu, jangankan 100 hari, 2 bulan pun bisa selesai. Pertama adalah ada kesepahaman dan pemahaman bersama di antara pemerintah sebagai pengusul. Dan kemudian kedua juga, sebuah terat peranjangan undang-undang ini harus memang didiskuskan secara transparan. Sesungguhnya, kalau kita bicara tentang masalah dikhusi pada pagi hari ini, tadi kan Bung Iqbal sudah menyampaikan, dari 11 klaster itu, sebetulnya yang krusel kan hanya satu klaster, mengenai naker. Itu saja yang kita fokuskan. Kalau dikeluarkan itu kan kemungkinan bisa dan menurut pandangan saya, kalau memang bisa disatukan, apa salahnya? Karena kalau itu sampai dikeluarkan, itu nanti kan akan juga mempengaruhi tanda proses keseluruhan. Tapi yang penting harus dibangun adalah komunikasi publik yang baik. Oleh karena itu tadi saya usulkan agar ada sebuah diskusi terbuka tertutup di antara stakeholder ini untuk merumpuskan satu klaster yang belum selesai. Saya yakin ini akan selesai. Dan kedua, tentang masalah Omnibus ini adalah sebuah kebutuhan yang memang sangat mendesak. Karena kita sadar bahwa berbagai regulasi yang ada di tanah air ini adalah banyaknya undang-undang yang tumpang tiri antara satu dengan yang lain. Ini menimbulkan satu implikasi negatif terhadap iklim investasi yang terjadi di Indonesia. Dan kedua, kita harus juga memahami terhadap gejulak yang terkait dengan ekonomi global. Ini harus kita antisipasi. Karena dampaknya nanti juga terhadap bagaimana iklim usaha yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pertama, kita harus konsen terhadap pengangguran yang ada sekarang ini. 7,05 juta. Dan tenaga kerja baru per tahun itu sekitar 2 juta. Ini yang harus kita pikirkan di dalam Omnibus ini. Namun, di dalam Omnibus ini juga harus bisa mampu memberikan pelindungan terhadap tenaga kerja yang existing. Jangan sampai terjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan teman-teman. Nah, ini semua bisa dirangkai, bisa diselesaikan dalam satu norma. Hukum, Aturan, Undang-Undang, kalau ada komunikasi yang baik di antara pemerintah, pengusaha, dan teman-teman dari asoasi pekerja ini. Saya rasa ini yang kami sampaikan, pesan kami kepada pemerintah. Jadi yakin 100 hari bisa mempertemukan tiga pikiran tadi itu ya Pak? Dalam rangka 100 hari ini, saya yakin ini akan bisa diselesaikan kalau ada komunikasi di antara tiga komponen ini.